bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman ini adalah AC split ya AC yang biasa digunakan sama customer-customer untuk di rumah ya bisa di ruang tamu di ruang kamar dan sebagainya karena kan AC itu ada banyak model ya ada AC split ada AC standing ada AC kaset dan AC split ini yang paling digunakan untuk penggunaan pribadi dan ini modelnya kayak gini ya ini indoornya ada di bagian atas itu dan ini unit outdoor jadi kalau kita beli AC ini udah pasti dapat seperangkat ini nih indoor plus outdoor tapi bedanya beli AC dengan beli elektronik yang lain seperti modelnya TV kulkas mesin cuci kalau kita beli AC kita juga harus beli perlengkapan untuk memasang AC tersebut atau menginstalasi AC nya nah disini ada seperangkat perlengkapan yang penting ya disini ada isolatif ini ada bracket outdoor ya soalnya kalau bracket indoor udah dapet dari sananya udah ada bawaan dari AC nya ini bracket untuk outdoor kalau mau dipasang di bracket di tembok ini pipa ya pipa untuk AC ini standarnya standar paling minimalnya itu 3m jadi walaupun teman-teman di rumahnya hanya pasang sekat tembok itu kira-kira satu meter cukup atau dua meter cukup tetap ya diusahakan harus tiga meter itu udah standar pabriknya ya jadi jangan sampai kurang kurang dari 3m nanti takutnya ada masalah di AC nya ini ketebalannya 0,6 mili merek artik yang kita punya jadi memang untuk instalasi itu sendiri minimal 3m dari standar pabrik dan standar di pemasangan AC nya ya walaupun di rumah teman-teman 2m cukup atau satu meter setengah cukup diusahakan nggak apa-apa 3m digulung aja ya diusahakan digulung 3m biar maksimal sesuai standar pabrik ini ini adalah kabel untuk menghubung indoor-outdoor nya ini juga dapat 3 meteran jadi kalau request teman-teman ada yang 3 meter lebih nggak masalah tapi ini untuk yang intinya atau kebanyakan pakai di 3 meter itu sudah cukup yang penting jangan sampai kurang dari 3 meter ya jangan sampai kurang dari 3 meter ya ini kabelnya kabel 2x1,5 mm persegi 2x1,5 mili soalnya kalau untuk inverter beda lagi kalau inverter itu 3x1,5 mili ya ini kabelnya jadi kalau kita pasang AC boleh kita beli AC unitnya aja nanti kita dapatnya indoor-outdoor aja nggak dapat bracket pipa solatip stop kontak dan segala macem tapi kalau teman-teman beli AC biasanya nanti ditawarin tuh mau sama pasang nggak Nah kalau sama pasang otomatis teman-teman dapat ini juga nih include bracket solatip pipa 3 meter kabel sama stop kontaknya nanti kita dapat ya ini unitnya ya contohnya ini contoh dari LG ini indoor unit dan yang bawah ini outdoor unit Oke teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman terima kasih